Halo semua, ketemu lagi sama aku Tashi. Welcome to my channel buat kalian yang suka masak atau yang baru belajar masak atau yang cuma suka liat makanan aja. Channel ini cocok banget buat kalian. Hari ini kita lagi-lagi bikin snack lagi. Gak tau kenapa, kayaknya kegagaran aku sendiri emang lagi suka banget nge-meal. Jadi aku kayak ngidamnya cemilan. Jadi aku bikin resepnya cemilan gitu ya koneksinya. Hari ini kita mau bikin pisang goreng gepeng panjang. Aku bingung sih sebenernya ngasih namanya apa. Tapi yang penting poinnya kalian ngerti kalau ini pisangnya tuh bentuknya gepeng dan panjang sekali. Padahal kita cuma pake satu pisang tapi bisa jadi panjang gitu. Jadi aku akan kasih tau gimana sih cara bikin pisang goreng ini. Karena aku tuh pertama kali liat makanan ini juga. Kayaknya dari food vloggers luar negeri deh. Kayaknya lagi di Thailand gitu dia dan makan pisang ini tuh. Nah pisang goreng kali ini kita pake tiga macam tepung. Yaitu adalah tepung terigu, protein rendah, tepung geras, dan tepung maizena. Ketika tiga tepung ini jadikan satu akan menghasilkan kulit pisang goreng yang super crispy dan enak banget. Nah kalau disini aku tambahin lagi tepung roti. Karena aku lebih suka aja teksturnya karena lebih kayak gimana gitu kan. Tapi kalau kalian gak mau pake tepung roti ketiga tepung tadi adonannya udah bener-bener enak banget. Dan kalau aku biasanya makan pisang goreng sih gak ditambahin apa-apa. Cuman kan kadang ada yang sweet tooth banget. Nah kalian bisa tambahin coklat sirup, caramel, susu kental manis. Aku disini pake gula merah dicampur dengan susu kental manis. Itu pun enak banget. Ya kayak ada pisang goreng kalau gak ada kolaknya gitu loh. By the way aku lupa mention dulu. Kalau pisang yang kita pake disini adalah pisang kepo. Tapi kalau kalian gak mau pake pisang kepo, bisa juga pake pisang tanduk. Jangan pake pisang cavendish. Karena cavendish ketika kalian geprek gitu, kalian gepengin dia akan ngumer mencair karena konsistensinya terlalu lembek. Oke langsung aja kalian lihat dulu. Yuk step by stepnya. Yuk sekarang kita mau bikin pisang gorengnya. Disini aku pake pisang kepo, tapi kalian bisa pake pisang tanduk juga ya. Pertama, kalian masukkan 100 gram tepung terigu protein rendah. Biasanya disini aku pake tepung terigu kunci biru. Lalu masukkan 30 gram tepung beras. Dan dilanjutkan dengan 30 gram tepung maizena. Lalu kalian kocok dulu dengan whisker. Sekarang masukkan 2 setengah sendok makan gula pasir. Dan setengah sendok makan baking powder. Dilanjutkan terakhir dengan 1 sendok teh garam. Kalian aduk sampai rata. Dan siapkan 150 ml air kalian masukkan secara bertahap. Diaduk sampai semua adonannya menjadi rata dan halus. Kalau sudah rata, hasilnya akan seperti ini ya. Tuh, bagus kan? Sekarang lanjut, kita mau bikin pisang gepreknya dulu. Kalian buka pisang dan siapkan plastik. Plastik apa aja boleh, disini aku pake piping bag yang aku potong. Lalu kalian tutup pisangnya dengan plastik. Dan kalian tekan atau kalian gepengkan pisangnya sesuai ukuran yang kalian mau. Semakin tipis, maka pisangnya akan semakin panjang. Kalian bisa bikin 2 tipe yang lebih melebar ataupun yang lebih kecil tapi memanjang. Lalu adonan tepungnya kalian pindahkan ke piring atau ke tempat yang lebih mendatar. Karena lebih memudahkan kita untuk menutup pisangnya dengan tepung. Kalian ratakan semua permukaan pisang dengan tepung yang tadi sudah kita buat. Lalu kalian angkat dan kalian bisa balurin di tepung roti. Nah, step ini kalau kalian nggak mau pake tepung roti, berarti dari tepung ini kalian langsung goreng ya. Ini pun juga udah enak banget. Jadi nggak usah pake tepung roti juga nggak apa-apa. Nah, yang mau pake tepung roti, kalian bisa kasih tepung roti di seluruh permukaan pisangnya. Sekarang siapkan minyak yang sudah panas, tapi kalian pakainya apinya yang kecil aja ya. Kecil, kesedang, jangan terlalu panas. Karena nanti pisangnya jadi nggak lembut dan cepat gosong bagian luarnya. Ini yang aku goreng pertama, bentuk pisangnya lebih melebar dan tidak terlalu panjang. Aku sengaja tunjukin ke kalian. Nah, yang kedua ini aku bikin yang lebih kecil dan panjang. Kalau aku lebih suka kecil dan panjang karena pas digoreng hasilnya lebih crispy. Ini aku kasih bonus. Di pink sauce-nya gampang banget, cuma pake tiga bahan. Gula merah kalian haluskan menggunakan air panas. Lalu kalian tuangkan ke susu kental manis. Gampang banget ya, tapi lumayan kok rasanya. Enak kalau dicampur dengan pisang gorengnya. Selamat mencoba ya semuanya. Pisang goreng panjang. Nah, tadi kalian udah lihat proses pembuatan pisang goreng gepeng ini panjang banget. Dari aku tunjukin ke kalian, ini tuh size pisangnya. Jadi, terus nanti kalau misalnya kalian gepreknya melebar hasilnya segini. Tapi kalau kalian bisa mengeprek sampai panjang, bisa jadi sepanjang ini. Jadi kayak dua kalinya. Panjang banget. Dan rasanya itu enak. Kalau kalian udah bikin, nanti kalian akan tahu tepungnya itu bener-bener kayak manis asin. Ini kenis-kenis, setelah aku makan depan kalian dulu. Ini, eh, jangan sabar aku. Hmm, enak banget. Kalau kayaknya, gak mau pakai tepung rapi, gak apa-apa. Tepung yang awal itu tuh yang adonan tepung kita tuh udah enak banget. Karena langsung curupin aja goreng langsung tuh udah mantep. Ini aku pakai susu kental manisnya. Ini masih dikatakan. Muuu. Hm. Muuu. Loh banget. Muuu. Tuh. Jaube. Shh. 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 S. 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 D 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 k D D D Dimakan sambil minum teh hangat atau es teh manis Jamil Nah buat kalian yang udah liat pisang panjang ala aku Tag dan mention aku ya Yang udah sempet bikin di other social kan aku Dan instagram aku Disini aku rajin merepost masakan dari kalian Tapi jangan lupa untuk pake hashtag geng masak Dan yang udah nonton video ini Jangan lupa apa lagi like dan subscribe ke channel ini Mari kita pada banyak yang masaknya subscribe Sekarang aku tunggu ini Subscribe yeay Thank you so much I'll see you on my next video Bye bye Oke jangan kemana-mana dulu Aku sekarang mau memin kalau aku akan adain giveaway di setiap video aku Apakah itu giveaway nya? Kalo official merchandise dari Tofing with Tashi Yaitu adalah satu buah apron buat subscriber aku Apronnya seperti yang aku pake gini Ada lombonya lucu banget Kenapa sih kalian suka Caranya gimana gampang banget Yang pertama kalian cukup subscribe ke channel ini Kedua tinggal follow instagram aku Dan yang ketiga komen di bawah Kenapa sih kalian mau menangin apron ini Pemenang akan diumumkan di video berikutnya Jadi kalo kalian ikutan di video ini Berarti pemenangnya akan diumumkan di video berikutnya Gampang banget kan? Thank you for watching Sampai jumpa di video berikutnya 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 Sampai jumpa di video berikutnya